Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglu. Marilah saudara-saudara kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudara terkasih secara nalur ya, di dalam kesulitan atau tantangan, ada dua hal yang menjadi kecenderungan kita sebagai manusia. Yang pertama mungkin kita memisahkan diri dari orang lain, menyelamatkan diri kita sendiri, dan berpusat kepada diri kita sendiri agar kesulitan itu dapat kita lalui. Tetapi yang kedua adalah kita saling membantu, saling bekerja sama, agar kesulitan-kesulitan yang terjadi dapat dilalui bersama-sama. Kecenderungan kedua inilah yang ingin agar dilakukan oleh umat Tuhan di Galatia pada waktu itu. Paulus menasihatkan mereka untuk saling membantu di tengah masa-masa sulit yang mereka hadapi sebagai jemaat. Masa-masa sulit itu haruslah dihadapi sebagai sebuah komunitas yang telah diubahkan dan dibentuk kembali oleh Sang Kristus. Maka dari itu, saudara-saudara, nasihat yang sama juga kiranya dapat kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Zaman atau tahun yang baru akan segera menjelang. Kesulitan-kesulitan mungkin akan semakin beragam, pergumulan akan semakin beraneka rupa. Tetapi kita diajarkan untuk tidak menyerah. Justru dalam bergumulan yang seberat apapun, kita semakin memiliki hati dan kesediaan untuk membantu sesama kita. Marilah saudara-saudara, kita membantu sesama kita karena kita sudah ditebus olehnya. Amin. Satu-duh bagi kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih dan penyertaanmu di dalam hidup kami. Tantangan dan pergumulan kehidupan memang terjadi di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa memberikan pertolongan bahkan melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Oleh sebab itu, tolonglah kami juga ya Tuhan untuk memiliki kesediaan untuk berbuat baik kepada sesama kami. Allah sendiri yang tuntun dan kuatkan kami, tolong kami ya Tuhan agar dapat menyatakan kebaikanmu. Kami juga teringat dengan saudara-saudara kami yang sakit dan sedang dalam pemulihan. Kiranya Engkau berkenan untuk menguatkan mereka dan memulihkan mereka seturut dengan hikmat dan kebijaksanaanmu. Sertai juga Tuhan, saudara-saudara kami yang berada jauh dari keluarga karena berbagai sebab, karena pekerjaan ataupun melanjutkan studi, kiranya Engkau juga dapat berkenan untuk menampingi mereka. Terima kasih Tuhan untuk kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.